Intro Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Kabupaten Kepulauan Selayar Andi Duyanti Musrifah Basli menghadiri Pelantikan Pengurus Dekranasda Soselmasa Bakti 2018-2023 di Hotel Celarum Makassar Senin 29 Agustus 2022 Prosesi pelantikan pengurus Dekranasda Sosel oleh Naomi Ocarina ini Juga dirangkaikan dengan pelantikan Ketua Dekranasda Bulukumba dan Ketua Dekranasda Lubu Timur Masa Bakti II Grup 21-2026 Naomi Ocarina dalam sambutan pelantikannya Meminta kepada seluruh pengurus Dekranasda Sosel Yang baru dilantik agar menyatukan visi dan misi Dan segera melakukan pertemuan untuk menyusun program yang akan dilaksanakan Sementara Gubernur Sosel Andi Sudirman Sulaiman selaku pembina Dekranasda Sosel Menyampaikan arahan agar seluruh pengurus yang telah dilantik bisa langsung bekerja Ia berharap Dekranasda memiliki kegiatan yang menghasilkan Sehingga memiliki anggaran atau kas sendiri ke depannya Andi Bianti Musrifah Basi yang juga merupakan Ketua TPPKK Kepulauan Selayar Serta mengucapkan selamat atas pelantikan pengurus Dekranasda Sosel Dan pelantikan Ketua Dekranasda Bulukumba dan Lubu Timur Kita sama berharap momen ini menjadi amunisi dan semangat baru Ternaksengan, lengangat etetetetetetetetekranasda Sosel Untuk kita lebih kreatif dan bersama mengangkat produk Unggulan dan kerajinan daerah berdaya saing Pungkasnya Terima kasih telah menonton